Al-mar'u ma'aman ahabba, kata Rasulullah SAW, seseorang itu nanti dimatikan dan dibangkitkan bersama yang dicintainya. Apakah, jadi kalau mau ngecek diantara kita nih, coba periksa di hatinya masing-masing. Mana yang lebih dicintainya? Kita ini tipe, kalau ada yoga, senam aerobik gitu ya, apalagi untuk ngurusin badan. Lebih semangat mana dengan tahajudnya? Kira-kira begitu. Sama, nah ini bahaya sebetulnya. Karena al-mar'u ma'aman ahabba. Walhasil mungkin nyanyinya lebih semangat ketimbang Qurannya. Itu terbukti kalau ada Qur'an dibacakan rada-rada kurang nyambung, tapi kalau pas lagu dia bisa tebak gitu. Suka berinfak, tapi aksi sosial pakai moge lebih dia sukai. Yang matinya juga disitu. Disitu matinya. Ngaji, tapi hura-hura foya-foya sama klapnya temen-temennya jauh lebih. Gue tuh kalau di pengajian gak asik sih sebetulnya, tapi ya gimana ya? Udah-udah gue duduk disitu aja. Tapi kalau kembali kepada temen jahilianya baru rasanya hidup kembali. Bagaimana cara matimu? Bagaimana cara matimu? Seperti itu nanti kamu dibangkitkan dari kuburmu. Nanti setelah di dalam kubur baru dia merasa. Ternyata saya sudah mati. Loh? Iya betul, saya sudah mati. Orang-orang yang saya cintai tiba-tiba sudah meninggalkan saya dan mereka tidak mendengarkan suara saya. Dan ternyata saya sudah berkain kafan. Dan saya sekarang berada di dalam kubur ini, di antara tanah-tanah ini semua. Saat itulah ketika roh dimasukkan, barulah kita sebetul-betulnya sadar bahwa saya sudah meninggalkan dunia. Orang sebut saya sudah, pertanyaan saya. Sebetulnya orang itu mati atau hidup? Hidup. Disitulah. Bahwa kebanyakan manusia sebelum meninggal dunia hidupnya di alam khayal. Dengan persepsi-persepsinya. Kalau ingin jadi orang top, kalau ingin jadi orang terhormat di dunia ini, lo belum hebat kalau cuma bisa mendaulatkan Indonesia menjadi sebuah negara merdeka seutuhnya. Tapi kalau mau jadi pejuang sesungguhnya, saya sangat kagum dengan para pendiri bangsa ini yang meletakkan dasar-dasar di utamanya, di pembukaan undang-undang dasar itu. Bahwasannya penjajahan harus dihapuskan dari atas dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan... Saya bayangkan. Kalau bukan jiwa-jiwa besar yang menginginkan tegaknya rasa kemanusiaan dan keadilan di muka bumi. Kalau bukan jiwa besar yang menginginkan kemerdekaan berlaku bagi semuanya, tidak mungkin. Itu tertuang di dalam periom. Di situ saya bangga jadi orang Indonesia. Kembali. Jadi kebanyakan kita yang hidup sebelum mati kita ini berada di alam khayal. Dan kehidupan hakiki sebetulnya adalah kehidupan setelah mati nanti. Saudara-saudara yang diramati oleh Allah SWT. Bukalah apa yang kita siapkan untuk setelah mati kita. Para ulama seringkali menggambarkan dengan cara sederhana. Saudara, hidup di dunia ini seperti pasar. Pasar yang sebentar lagi tutup. Jangan salah belanja. Belanjalah di kehidupan pasar yang sebentar ini sesuatu yang kamu butuhkan nanti untuk di rumah abadimu. Di akhiratmu. Karenanya orang-orang mulia di dunia ini adalah orang-orang yang senantiasa berbelanja di pasar yang sebentar lagi tutup. Untuk kepentingan-kepentingan hidup abadinya di akhirat kelapa. Kalau sudah seperti itu visinya. Orang-orang beriman itu sudah akhirat orientik. Baru lurus secara berfikirnya. Baru lurus secara berfikirnya. Insya Allah. Baru lurus secara berfikirnya. 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 Baru lurus secara berfikirnya.